Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Ferdinand So, di video kali ini saya kedatangan 3 buah paket nih guys Ada yang besar, sedang dan juga kecil guys ya Ini dari beberapa item dari lelangan dan juga beberapa item dari Tokopedia guys Jadi ini macam-macam guys ya, saya dapatnya dari macam-macam gitu Dan ini bakal saya unboxing semua Jadi paket ini isinya adalah beberapa fokusan saya guys Nah kira-kira fokusan saya yang mana guys ya Teman-teman semak terus video ini sampai habis Karena nanti saya bakal kasih lihat koleksi-koleksi saya yang udah saya fokusin sebelumnya guys Nah dan seperti biasa buat yang baru gabung Jangan lupa di subscribe dulu channel ini dan juga di like video ini pastinya guys Oke, thank you guys Langsung kita buka aja guys ya Kita mulai dulu dari yang paling kecil ini guys ya Nah jadi makin besar-makin besar itu itemnya makin mantep-mantep banget guys Jadi teman-teman harus simak terus video ini sampai habis pastinya Nah jadi paket ini saya dapat dari Instagram Pahoy Garage guys Ini dia, kira-kira isinya apa guys ya Langsung kita buka aja nih satu ini Nah yang dua ini kita pinggirin aja guys Supaya nggak ngalangi pemandangannya guys ya Oke langsung kita unboxing aja gitu guys Paketnya, karena saya udah penasaran juga isinya apa Nah jadi kalau ada teman-teman yang fokusannya sama sama saya Teman-teman komen di bawah guys ya Fokusannya sama dan yang mana Teman-teman komen di bawah sebanyak-banyaknya guys Langsung kita buka aja nih Jadi ini dapat dari Instagram guys ya Ini beli dari Instagram Oh ada stikernya guys Dapat stiker nih stikernya langsung loncat gitu Pahoy Garage guys Nah ini dia Kita buka Oh ada dua ternyata guys Ada dua stiker disini Mantap Thank you om dikirimin stikernya juga Dan disini ada kayak kertas-kertasan gitu Langsung kita keluarkan aja guys Isinya apa Wah ini jadi banyak kertasnya gitu guys Nah dan ini dia guys Itemnya adalah Dua buah Datsun Wagon guys Datsun Wagon ini yang warna biru Ini kayak dibikin karton gitu Biasa kartonnya Mantap ya packingnya Dari om pahoy Mantap guys Langsung kita buka aja nih Kartnya Oke Mantap guys Nah ini dia Hot Wheelsnya Terti-terti guys Nah mantap guys Dapat dua sekarang Statsun Bloober 510 Wagonnya Yang warna biru guys ya JNC Surf Petrol ini Ini saya bersihin dulu guys ya Sampah-sampahnya Oke guys Sudah bersih ini sampah-sampahnya Jadi ini guys ya Item yang saya dapetin Yang ini Datsun yang warna biru ini Dan untuk Datsun ini Saya bakal kasih tunjuk teman-teman semua Koleksi-koleksi Datsun Wagon saya guys Nah pertama Untuk si yang ini Yang warna biru ini Saya sebenarnya Udah punya tiga guys ya Nah ini dia Udah ada tiga Ini kemarin Sempat saya bikinin story juga Di Instagram saya Nah jadi buat teman-teman Yang gak mau ketinggalan Sama update-an Koleksi-koleksi saya Jangan lupa di follow Instagram saya guys Di pojok kanan sana Nah itu dia Austin underscore Daikas guys ya Jangan lupa di follow Thank you guys Nah jadi sekarang Ada lima nih guys Datsun Wagon yang biru ini Yang dari GNC Surf Petrol ini guys ya Mantep banget guys Ada lima Sepertinya bakal saya Custom sih guys ya Ini kemarin Banyak yang request juga nih Datsun Wagon Bakal di Custom Nah jadi itu dia guys Dapet lima Dan sekarang Saya bakal tunjukin juga Beberapa koleksi Datsun Wagon saya guys Nah sebelumnya saya udah punya Yang ini juga nih guys Ini yang 71 Warna kuning ini Yang ada tampu 71 nya Maksudnya Ini dia Ini baru ada dua guys ya Saya lagi ngincer juga sih Satu lagi supaya lengkap Ada tiga Nah ini dia Terusnya aja Oke kemudian Ada ini guys Nah ini yang paling umum nih Sekarang nih Nah ini dia Si Momo guys Momo warna merah nih guys Saya lagi Tirame banget Digantungan banyak endapernya guys Dan juga Udah keluar tuh guys Di load N Kalau gak salah Ada yang Momo warna hitam Mantep banget Saya lagi ngincer juga Dan untuk si Momo ini Juga udah saya lus guys ya Ini satu Udah lus-lusan Dan ini sekarang Ada empat Dan kalau gak salah Di paket-paket berikutnya Saya juga serok lagi guys Datsun Momo ini Jadi temen-temen Stay tune terus Sampai videonya habis Oke jadi ini dia Momonya yang merah Saya udah punya juga Kemudian Ada lagi ini guys Ini dari Seri Gold and Satin Kalau gak salah guys Yang namanya Ini ada tiga juga Udah lengkap juga guys Mantep banget Dan Kita harus ini aja Kemudian ada Apa lagi guys ya Oh ini guys Ini ada yang Legendaris banget guys Ini dia yang tampu Nol guys Ini keren banget Mantep banget Saya suka banget Sama yang ini Dan yang ini Ada juga yang super Terasrahannya guys Tapi itu harganya Wow lumayan tinggi guys Jadi Belum sempet saya serok Mungkin suatu saat nanti Semoga bisa serok guys ya Oke jadi itu dia Ada yang tampu Nol disana Kemudian Dan apalagi ya Oh ya ini yang birunya Luka saya terus Ini tadi Nah ini dia Mantap guys Dan berikutnya Ada nih guys Ini spesial banget nih guys Ini saya cuma punya satu guys ya Ini yang dari Zammac Edition Yang dari Card US Ini gak masuk di Indo guys ya Untuk Datsun Wagon yang ini Dan ini harganya juga Lumayan guys ya Dibanding yang reguleran gini Yang ini Yang paling tinggi sih guys Bisa dibilang Nah itu dia Terus ini aja Nah kemudian Kita mulai masuk Ke bagian premium nih guys Yang ban-ban karet Disini saya punya Lus-lusan Ini dari Nissan Garage Diorama guys ya Mungkin temen-temen Udah tau juga Yang sering nonton video saya Dan yang subscribe saya Udah lama Pasti tau nih Sama yang satu ini Ini pernah saya Jadikan Videonya juga Video unboxingnya Temen-temen scroll aja Buat yang belum nonton Nah ini dia guys Punya lus-lusannya Satu disini Kemudian ada ini guys Wah ini juga spesial banget Ini dari Japan Historic 1 guys Japan Historic yang pertama Dan ini Mobilnya ini spesial banget Kenapa? Karena disini dia Grillnya polos guys Ini varian yang grill polos Dan juga dia Error tampo guys Itu tamponya Kayak hilang gitu guys Kayak gak ada tamponya gitu Disana Nah jadi ini dia Dan yang terakhir Disini saya punya juga Yang ini guys Ini yang dari Seri 50 Anniversary-nya Hot Wheels guys Ini Karet yang Harganya masih Relatif terjangkau guys Oke jadi itu dia Nah jadi ini dia Item-item dari Datsun Wagon punya saya Disini ada Iya lumayan banyak sih guys Cuma belum lengkap-lengkap banget Karena masih banyak banget Yang harus dilengkapin guys ya Kalau mau lengkapin Semua Datsun Wagon guys Dan harganya itu Lumayan-lumayan tinggi guys ya Nah jadi itu dia guys Kita beresin dulu Kemudian kita lanjut ke Paket berikutnya guys Oke next Kita langsung menuju Ke paket yang berikutnya guys Ini paket kedua Langsung kita buka aja Ini saya dapet dari Hore Daikias guys Ini juga dari Instagram guys ya Tapi saya Lewat Tokopedia ini Bayarnya transaksinya Langsung kita buka aja Ini sih Salah satu daikias yang unik nih guys Mungkin gak banyak yang koleksi juga Kita langsung buka aja guys Nah Kita kebuka juga nih guys Bukanya cukup Bingung guys ya Boxnya kayak gini bentuknya Dan disini saya dapet Koran-koran gitu Dan ini dia guys Itemnya Disini cuma itemnya satu guys ya Itemnya cuma satu Gak ada apa-apa lagi guys Kita penggain aja boxnya Nah dan ini dia guys Itemnya Disini saya cuma dapet satu Dia dibungkus sama bubble wrap gitu Warna hitam Langsung kita buka aja guys Nah tuh dia udah agak ngintip-ngintip tuh guys Nah ini dia Ini jadi sebuah Johnny Lightning nih guys Dan ini uniknya Karena dia berkolaborasi dengan Monopoly guys Siapa sih yang gak tau Monopoly guys ya Mainan yang ikonik ini Dari jaman dulu sampai sekarang Pasti masih ada yang mainin guys ya Nah ini mantep banget Dan disini saya dapetnya Kayak mobil-mobil jadul gitu guys ya Mirip-mirip VW atau Jeep gitu sih guys Willis gitu Mirip banget Dan disini dia kayak ada Sebuah Bijinya gitu guys Biasanya kalau temen-temen Main Monopoly itu kan Kayak ada bijinya temen-temen gitu Buat jalanin gitu guys ya Di arena Monopoly-nya Nah ini dia guys Ini dapet satu nih guys ya Ini materialnya full metal gitu Jadi dia cukup berat sih guys ini Dan ini uniknya lagi Dari kartunya guys Ini kartunya mirip sama Hot Wheels Premium guys ya Ini sisi kirinya warna ungu Dan juga sisi kanannya warna hijau Kemudian ada logo Monopoly disini guys Dia berkolaborasi sama Monopoly Ini yang ada gambar bapak tua ini guys Logonya si Monopoly Dan juga disini kayak ada gambar Arena Monopoly-nya guys Ini dia kayak ada step-stepnya Ada langkah-langkahnya gitu guys ya Ada gambar dadunya juga Lucu banget guys Ini buatan tahun berapa ya guys ya Saya penasaran juga Ini buatan tahun 2000 nih guys Nah ini dia Disini dia buatan tahun 2000 Wah ini hampir sumperan sama saya guys ya Mantep banget guys Udah cukup tua juga nih Udah 20 tahun umurnya Tapi masih kartunya min banget guys Cuma bubble-nya aja sih Yang agak-agak nguring dikit Tapi it's okay lah guys ya Yang penting kartunya min Nah jadi itu dia Kita langsung menuju ke paket yang terakhir aja nih guys Nah ini paket yang paling spesial banget nih guys ya Karena hampir semua fokusan saya Ada di paket yang satu ini guys Nah jadi ini udah guys paketnya Ini saya dapet dari Instagramnya Jumshop Die Cash guys Nah ini dia Mantep banget Langsung kita buka guys ya Ini paketnya besar gitu guys Disini banyak banget pastinya nih Kita langsung unboxing aja paketnya guys Kita buka dari samping sini Oh iya dan kemarin saya baru aja Mencapai 4000 subscriber guys ya Sekalian saya mau ucapin terima kasih nih Buat temen-temen yang udah subscribe saya Sampai ke 4000 Dan nanti bakal ada giveaway pastinya Buat temen-temen Temen-temen gak usah khawatir ya guys ya Pastinya ada giveaway nih Buat penonton setia channel Austin Ferdinand Temen-temen tunggu aja Saya masih pikirin item apa yang Bagus dan spesial Dan juga cocok buat dijadiin giveaway Di 4000 subscriber ini guys Temen-temen Sabar aja guys ya Pasti bakal ada giveaway Dan pasti itemnya tuh mantep banget Dia sadihannya Oke ini juga cukup bingung guys Kita cepetin aja videonya Nah sudah kebuka juga nih guys Paketnya cukup tricky untuk dibuka Dan Langsung ada beberapa paket-paket gitu Guys ya di bubblegrap-bubblegrap gitu Kira-kira isinya apa aja guys Temen-temen pasti udah pada penasaran juga nih Dan langsung kita buka aja Pertama disini saya dapet dari Hot Wheels Premium Boulevard guys ya Nah ini udah keliatan Udah ngintip-ngintip gitu Itemnya apa Pasti temen-temen juga udah pada tau lah ini Jadi ini saya dapet Saya buka aja Supaya padnya gak rusak Nah Oke kita gak perlu cutter Nah ini dia guys Itemnya adalah Sebuah Hot Wheels Boulevard Fort GT guys Saya sih cukup suka guys ya Sama Fort GT Karena waktu itu saya pernah dapet Superdresser Hana yang Fort GT 40 digantungan Jadi keracunan guys Buat ngumpulin beberapa item Fort GT Cuma saya memang punya Belum lengkap gitu guys ya Baru beberapa aja Dan saya dapet ini satu Dari paket yang satu ini Dan ini dapet yang Kart Jepang nih guys Ini dia Dia stikernya Jepang gitu Gak ada stiker SNI-nya Dan saya lagi ngencar banget Yang Chevy Bell Airgeaser guys Cuma belum sempet Seperti saya dapet Belum dapet Yang pas gitu guys ya Itemnya Nah jadi ini dia Mantep banget Untuk di seri ini Jadi dia beberapa Diecastnya itu Dia berwarna Abu-abu gitu guys Seperti contohnya Si Fort GT ini Dan juga si Gezer guys Dia kayak warna Abu-abu semen gitu guys ya Ini keren banget sih Warnanya Unik banget Dan untuk dari Boulevard ini Sebelumnya Saya juga udah punya Yang ini guys Saya punya yang ini Nah ini dia Ini yang Pontiac GTO Yang warna merah maroon ini Nah sekarang ada dua nih guys ya Untuk dari seri Hot Wheels Boulevard guys Kurang yang Ini nih guys ya Si Chevy Bell Airgeaser Kemudian VW Bajabak Dan juga yang Mercedes Benz G-Class guys Ini keren banget sih Terutama apalagi si Gezer-nya guys Itu Collector item banget Temen-temen wajib punya sih Kalau pecinta Gezer Nah mantap nih guys Sekarang ada dua Dari seri Hot Wheels Boulevard guys Nah dan disini ada nomornya guys Disini nomor 12 Dan juga nomor 13 guys Jadi berurutan gitu guys ya Semoga nanti bisa ketemu lagi guys Nomor-nomor berikutnya Biar berurutan lagi guys Oke Nah jadi itu dia Kemudian kita buka nih guys Ada beberapa Paket lagi disini Kita keluarin dulu nih Nah ini dia ada dua buah Bubble Wrap Kita pinggir aja boxnya Karena udah gak ada isinya lagi guys Ini cuma ada kertas gitu Oke kita buang guys Nah jadi item-item ini Special-special banget nih guys Kita buka dari yang mana dulu guys ya Dari yang ini dulu deh Ini penasaran banget Saya butuhnya apa Kayak gini Kotak gini Masuk kita buka aja Wow ini isinya adalah Drug bus guys Ini monster truck drug bus ternyata Saya sampai lupa guys Kalau saya order ini Wah ini inceran banget sih guys ya Beberapa temen-temen juga ada yang dapet Dari gantungan nih Untuk si drug bus yang monster truck ini Karena ini unik banget guys Ini dia monster truck Tapi atasnya itu drug bus guys ya Ini keren banget Jadi siapa sih yang gak suka guys ya Sama drug bus Untuk dari monster truck sendiri Jadi saya juga udah punya beberapa sih guys Sebelumnya saya juga suka lah Sama monster truck ini Ini saya kasih lihat koleksi saya Pertama disini ada dari Spongebob nih guys Nah ini dia Saya suka koleksi yang unik-unik gitu guys ya Dan bikinnya saya punya juga Yang berkolaborasi sama monster jam nih guys Untuk saat ini Hot Wheels udah gak kolaborasi Sama monster jam guys ya Monster jam udah bikin sendiri dia Dia barengan sama spin master Udah gak sama metal lagi Nah ini dia satu Kemudian ada dua nih guys Disini ada satu lagi nih Yang dari monster jam Nah ini dia Saya punya empat sekarang guys Untuk Hot Wheels monster truck ini Apalagi yang drug bus nih guys Ini spesial banget Saya suka banget guys ya Dan dari item-item monster truck ini Dia pasti dilengkapin sama Satu buah mobil-mobilan Dari karet gitu guys Ini dia di bawah sini ada satu Yang warna biru Kemudian disini ada lagi guys Yang warna kuning Dan si drug bus ini juga dapet guys Dan ini spesial banget nih guys Disini dapetnya yang Crashable car guys Jadi mobilnya tuh bisa dihancurin tuh guys ya Bisa kebelah-belah gitu Kemudian teman-teman bisa susun lagi Jadi utuh gini guys Keren banget Dan untuk yang ini juga dapet lagi nih guys Nah ini dia Ini dapet yang warna orange disini guys Unik banget guys ya Si monster truck ini Jadi gak salah lah guys Untuk di koleksi guys Terutama si drug bus ini Saya suka banget guys ya Karena ini Warnanya juga bagus guys Dan tamponya tuh mantep banget guys ya Dia tampu flame gitu Api-api Perpadaan warnanya Warna putih dan juga biru Dan ini materialnya metal guys ya Dan Kalau gak salah guys ya Untuk si drug bus yang ini Dia tuh gak bisa dibuka guys Gak bisa dibuka manggap gitu Bagian belakangnya Karena dia memang bentuknya monster sih guys Nanti jadinya aneh guys Kalau dibuka-buka gitu guys ya Kecuali untuk yang seri-seri premium-premium gitu Dia bisa dibuka semua guys Nah jadi itu dia Untuk fokusan saya yang monster truck Dan sekarang saya juga bakal Kasih lihat ke teman-teman Beberapa koleksi drug bus saya guys Sebenernya ini sih dikit-dikit guys ya Gak banyak-banyak gitu Ini saya pinggirin dulu Monster truck-monster trucknya Nah pertama disini Saya punya dari seri 50 anniversary juga guys Nah ini dia Sama seperti Datsun Began di awal tadi Ini juga sama Volkswagen T1 drug bus guys Nah bentuknya sama guys ya Dia dengan tampu api juga Dan ini spesial banget nih guys Ini salah satu hot wheels terlangka dan termahal juga Punya saya Ini dia Ini ada drug bus convention disini guys Ini convention di Meksiko guys ya Volkswagen drug bus namanya disana Ini saya protectorin Saking sayangnya guys sama yang satu ini Dan juga dia ada nomor volonya disini guys Dia nomor 2753 guys Ini TV lengkapnya udah pernah saya bahas juga Di video sebelumnya Teman-teman scroll aja di channel saya Nah dan lagi-lagi disini dia tampunya tampu api guys Tampu flame gitu guys ya Nah itu dia Karena dia memang ikonik banget dengan tampu flame ini guys Nah jadi itu dia guys untuk Volkswagen drug bus saya baru punya ini aja guys ya Gak lengkap-lengkap banget Mungkin teman-teman ada yang koleksi drug bus juga Teman-teman boleh komen di bawah Punyanya yang apa dan Kesayangannya yang apa boleh komen juga di bawah guys Oke Nah itu dia untuk drug bus Kemudian saya pinggirin dulu nih Kita langsung menuju ke package yang terakhir tuh guys Yang hitam disana udah menunggu buat di unboxing guys ya Langsung kita buka aja bersama-sama guys Disini ada beberapa item-item itu guys ya Item fokusan saya pastinya Kita buka satu per satu aja guys Supaya surprise guys ya Dan disini saya dapet sebuah Apa-apa nih guys Wow disini dapet sebuah Morris mini guys Ini Morris mini yang factory seal Kebetulan dari 2019 set Dan juga ada Susan guaranteed for life-nya pastinya guys Karena ini US card Dan ini juga ada super tersesanannya guys ya Cuma saya belum punya guys Sampai saat ini Itu sih keren banget guys Salah satu item inceran juga Buat para kolektor Dan untuk Morris mini ini Saya juga udah punya sih guys Yang warna ini Sebelumnya saya punya juga satu guys Cuma ini yang versi Regular card-nya aja guys ya Bukan US Bukan FS guys Nah ini dia Dan untuk Morris mini yang lainnya Itu saya juga udah punya beberapa guys Pertama disini saya punya yang warna biru ini guys Ini dia kayak tampo SS gitu guys ya Ada nomornya 333 Ini dia satu Kemudian ada lagi Ini yang dari tamponya Magnus Walker guys Urban Outlaw Ini dia yang warna merah Dan juga ada lagi yang warna Biru dongker ini guys Ada dua Untuk si Magnus Walker ini Yang tampo Urban Outlaw Nah itu dia guys Kemudian ada lagi yang ini guys Nah ini special nih guys Karena yang satu ini Dia bisa pop up guys ya Alias bisa dilepas bagian bodinya Dari bagian biasa itu bisa dilepas guys Cuma ini karena gak saya lose Jadi gak bakal saya lepas guys ya Nah itu dia Dia cuma kayak disangkutin di bagian belakang Dan juga di bagian depannya aja guys Dan yang terakhir saya punya ini guys Ini yang warna putih Ini keren banget Dia kayak ada tampo yang meleleh-meleleh gitu guys ya Dan itu dia guys Untuk Morris mini saya Ada beberapa sekarang disini Belum lengkap-lengkap banget guys ya Dan masih yang murah-murah gitu Oh ini kalau gak salah disini juga Masih ada Morris gitu guys Nah ini dia guys Dapet guys ya Disini dapet yang warna merah nih Ini sama seperti yang warna putih tadi Dan ini sama-sama US card guys Mantep banget Ada merah dan juga putih guys ya Nah jadi itu dia untuk Morris mini Kita lanjut lagi ke item berikutnya disana guys Nah next disini dapet apa nih guys Disini dapet Oh ini dua buah geser guys Wah mantep banget ini Geser dengan tampo 55 guys Disini saya serok 2 guys Ini dapet 2 disini Saya tuh sih cukup fokusin juga di geser guys ya Cuma ya seperti itu guys Seperti biasa Belum lengkap-lengkap banget guys ya Belum sempet ngelengkapin satu fokusan gitu guys Dan ini dapet lagi yang baru guys Ini card lama sih guys ya Dia buatan tahun 2015 Dan langsung aja saya kasih lihat Beberapa koleksi geser saya guys Kita mulai dari yang ini dulu guys Ini dari seri pearl and chrome guys ya Ini kemarin viral juga Digantungan masuk gantungan alpha dan indomaret guys ya Ini saya dapet 3 disini Seperti biasa Fokusan saya ada 3-3-3 gitu guys Kalau lengkap guys ya Nah ini dia Kemudian berikutnya ada ini Ini dari lot 2019 Kalau masalah yang geser holy ini Warna merah putih dan juga hitam guys Ada 3 juga disini Dan satu lagi ini kayak temennya si Ini guys Si 55 ini Ini ada hit fit Karena dia tampunya sama-sama tampu api gitu guys Keren banget guys ya Geser-geser yang lawas-lawas gini Mantep-mantep banget Dan kita mulai menambah ke Geser premium guys Pertama disini Lagi-lagi ada dari seri 50 anniversary guys Yang warna pink ini Yang tampu big deal Ini udah sering juga Muncul di video-video saya sebelumnya guys ya Nah kita terus ini aja Itu dia Kemudian dari seri hot wheels Drugstrip daemons guys Yang warna hijau ini Dengan tampu try me Ini mantep banget juga Ini salah satu favorit saya guys Geser favorit saya Saya terus sana Dan Ini mulai ke yang Collector Edition guys Ini dia Collector Edition 2018 set Sampai berdebu gitu guys ya Dan untuk Collector Edition Yang 2018 ini Saya punya lengkap guys ya Buat temen-temen yang Belum pernah nonton videonya Temen-temen scroll aja Lagi-lagi di channel saya Itu ada videonya guys Yang saya ngelengkapin Semua seri dari 2018 Collector Edition guys Dan pastinya disini Ada satu buah gesernya guys ya Nah itu dia Keren banget Dan yang terakhir Ini dari RLC Gesser Yang dirty blonde guys Ini udah pernah saya review juga Pastinya Ini Lagi panas-panasnya Sekarang guys ya Lagi viral banget Dirty blonde ini Yang warna gold ini guys Karena warnanya Memang super duper Mantep banget guys ya Mantep banget guys Oke jadi ini dia guys Untuk beberapa item-item Gesser ini Kemudian kita langsung lanjut lagi guys Unboxing yang di bubble wrap Disana guys ya Dan disini Masih ada dua item lagi guys Kita langsung buka aja Supaya gak kelamaan durasinya Disini saya lagi-lagi dapet Datsun bluebird wagon Yang tampu momo guys ya Jadi sekarang saya punya Disini ada tiga sebelumnya guys Nah ini dia Ada tiga Sekarang ada empat Dan juga lima guys Sama yang lulus-lulusannya Ini satu guys ya Nah itu dia Sekarang ada lima guys Untuk si Datsun momo ini guys ya Karena ini memang keren banget sih Warnanya Dan juga tampunya tuh Mantep banget guys Dan item terakhir Di video kali ini adalah Sebuah corvette Grand Sport Roadster guys Ini yang warna kuning Dan lagi-lagi Ini dia yang factory shield Dari 2019 set guys Dan juga dia US card pastinya Nah ini kalau gak salah Yang warna merahnya tuh Ada yang Super terserana guys ya Cuma saya belum dapet Ya ini kemarin Saya rok sih Gara-gara eseng-eseng aja guys Nah itu dia Jadi itu dia guys Item terakhir di video kali ini Mungkin sampai sini aja videonya Durasinya bakal panjang juga Kayaknya guys Dan makasih buat teman-teman Yang udah nonton sampai habis Jangan lupa di like video ini Kalau teman-teman suka Dan juga di subscribe Channel Osnum Fadinan pastinya guys Thanks for watching See you on next video Bye-bye 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 Terima kasih.